Ya baru-baru ini NASA membuat sebuah keputusan untuk melakukan misi Artemisnya setelah misi Apollo penderatan bulan yang pernah dilakukan NASA di 1970-an dan akan melakukannya kembali atau penderatan di bulan melalui misi Artemis begitu di tahun 2024 akan menggandeng SpaceX. Ini adalah perusahaan yang merupakan milik dari Elon Musk. Akibat dari keputusan NASA ini tentunya salah satu juga yang bergerak di bidang antariksa atau perusahaan yang bergerak di antariksa yaitu Blue Origin milik Jeff Bezos melakukan protes terhadap apa yang menjadi keputusan NASA karena menganggap bahwa hal tersebut membahayakan apa yang menjadi rencana yang selama ini direncanakan oleh NASA. Seperti apa sebenarnya persaingan antara dua manusia terkaya di dunia ini untuk berebut ke bulan sama-sama kita lihat hari ini. Orang terkaya bumi rebutan ke bulan kita lihat ya jadi ini adalah proyek Artemis yang merupakan proyek pendaratan kembali di bulan setelah proyek Apollo kita tahu pernah dilakukan juga oleh NASA dan nantinya proyek Artemis ini diproyeksikan di tahun 2024 akan kembali mendaratkan manusia ke bulan begitu ya. Jadi ini adalah proyek untuk kembali menjelajahi bulan setelah misi Apollo di tahun 1972 begitu ya. Jadi program ini nantinya akan menganut program sistem Human Landing System yaitu sebuah program yang akan mendaratkan manusia ke bulan dengan menggandeng yaitu SpaceX. Yaitu SpaceX ini nanti tentunya akan menjadi mitra dari NASA untuk menerbangkan orang-orang ke bulan. Jadi nantinya setelah roketnya diterbangkan nanti ada transmisi atau perpindahan begitu orang-orang yang akan membawa orang tersebut masuk ke bulan dengan menggunakan SpaceX. Jadi alasannya ketika dipertanyakan oleh Blue Origin kenapa sih NASA itu cuma pakai satu kontraktor gitu ya. Selama ini kan pakai dua kontraktor untuk ada rencana cadangan. Karena ini sebuah proyek atau misi yang amat sangat berbahaya begitu kalau cuma punya satu kontraktor. Jadi harus punya rencana cadangan. Alasannya karena sebenarnya Kongres Amerika Serikat hanya menyetujui dana atau anggaran terhadap NASA untuk proyek Artemis ini hanya sekitar kurang lebih 850 juta dolar Amerika Serikat. Ini jauh dibawah ekspektasi NASA yang mengajukan dana sekitar 3,3 miliar USD. Makanya kenapa proyek Artemis ini dijatuhkanlah pilihannya kepada satu kontraktor saja atau kerja sama kontraktor tunggal karena kekurangan dana. Nah jadi dipilihlah SpaceX dengan total nilai proyek senilai kurang lebih 2,9 miliar USD. Cukup besar sebenarnya nilai proyeknya karena kita ketahui untuk mendaratkan orang ke bulan atau proyek-proyek antariksa kan memang sangat mahal ya biayanya. Nah akibat dari keputusan NASA ini adalah protes dari Blue Origin. Kita tahu Blue Origin ini merupakan sebuah konsorsium yang dimotori oleh Amazon Jeff Bezos begitu orang dibaliknya orang terkaya nomor 1 di dunia lawannya Elon Musk orang terkaya nomor 2 di dunia. Jadi nomor 1 dan 2 saling beradu untuk ke bulan gitu ya. Jadi bisa dikatakan Blue Origin itu melawan keputusan NASA atas kontrak senilai 2,9 miliar USD. Jadi kontrak ini sebenarnya diberikan kepada SpaceX milik Elon Musk dimana tadi saya sudah katakan karena kekurangan dana NASA gak punya duit begitu NASA yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat atau Kongres hanya 850 juta USD gitu ya. Jadi gugatan dilakukan oleh Blue Origin kepada Government Accountability Office begitu. Ini diminta begitu atau GAO ini atau Government Accountability Office ini diminta untuk membatalkan apa yang menjadi keputusan NASA tersebut. Jadi menurut Blue Origin harusnya proyek ini tuh ada dua kontraktor begitu satunya SpaceX atau mungkin satunya Blue Origin jadi dua. Karena ini sebuah proyek yang amat sangat harus memiliki concern yang begitu tinggi dan juga cukup berbahaya. Melihat apa yang pernah terjadi begitu baru-baru ini proyek yang dilakukan oleh SpaceX menguji coba roket di Texas, Amerika Serikat dan terjadi ledakan. Jadi ini menjadi sebuah keraguan dari Blue Origin. Bisa gak sih sebenarnya SpaceX menerbangkan orang-orang ke bulan atau roketnya bisa sampai ke bulan. Takutnya nantinya proyeknya menjadi gagal padahal dananya begitu besar. Jadi Blue Origin juga berpendapat bahwa apa yang menjadi proposal yang diajukan oleh Blue Origin tidak diminta untuk dilakukan revisi begitu. Jadi Blue Origin berpendapat kalau saya punya kesalahan harusnya diminta untuk melakukan revisi. Tapi ternyata tidak diminta untuk melakukan revisi dari NASA. Langsung tiba-tiba NASA misalnya mengeluarkan keputusan oke jatuhnya ke SpaceX. Akibat dari keputusan NASA tentunya ya Blue Origin merasa ini tidak fair begitu. Jadi diajukanlah gugatan ke Government Accountability Office. Sebenarnya bagaimana sih persaingan dua manusia ini atau dua orang terkaya di dunia ini antara Jeff Bezos orang terkaya nomor satu di dunia atau secara ya di global begitu ya dan Elon Musk orang terkaya nomor dua di dunia yang dua-duanya punya keinginan untuk menjelajah antariksa, menjelajah planet-planet lain bahkan dua-duanya juga berebut untuk bisa ke bulan. Kita tahu ya dua-duanya memiliki perusahaan yang bergerak juga tentunya di bidang industri pesawat luar angkasa dan juga tentunya semuanya juga punya impian untuk bisa ke bulan atau menjelajah planet-planet lainnya. Nah kita lihat di tahun 2000 sebenarnya Jeff Bezos membuat sebuah perusahaan atau mendirikan Blue Origin. Ini merupakan konsorsium ya di tahun 2000 didirikan oleh Jeff Bezos. Kenapa sih Jeff Bezos mendirikan Blue Origin? Karena impiannya mau ke bulan. Jadi ini adalah mimpi lama seorang Jeff Bezos untuk bisa ke bulan gitu. Upayanya adalah untuk menurunkan biaya perjalanan luar angkasa. Jadi selama ini Jeff Bezos mengagak terlalu mahal sebenarnya untuk perjalanan luar angkasa. Jadi didirikanlah Blue Origin untuk menekan kos atau biaya untuk perjalanan luar angkasa. Nah mungkin Jeff Bezos juga suatu saat mau pergi ke bulan gitu untuk melihat bagaimana kondisinya di sana. Tidak mau kalah dengan Jeff Bezos ya Elon Musk juga yang menjadi orang terkaya. Sekarang nomor dua ya versi Forbes itu mendirikan juga SpaceX di 7 Mei 2002. Jadi cuma selang dua tahun sebenarnya antara pendirian Blue Origin dan juga SpaceX. Beroperasi di California ini merupakan industri pesawat luar angkasa dan yang baru-baru ini hebatnya SpaceX yaitu memenangkan kontrak dengan NASA pendaratan manusia di bulan tahun 2024 dengan nilai total kontrak 2,9 miliar USD. Akibat dari keputusan NASA ini tentunya Blue Origin yaitu Jeff Bezos tidak menerima dan mengajukan gugatan. Kita akan lihat nanti seperti apa gugatan yang diajukan oleh Jeff Bezos akankah nanti diterima oleh government accountability atau ternyata ya SpaceX yang akan menjalankan misi ini. Itu dia tentunya kita lihat nantinya ya.